Kami tidak ingin keturunan-keturunan antek penjajah berhasil menguasai bangsa ini. Kami ingin bangsa ini dipimpin oleh pribumi bangsa ini. Dari kalangan bangsa ini. Dari seorang Islam, keturunan ulama, keturunan kiai, yang juga zuriat nabi juga. Kami tidak ingin bangsa kita ini dipimpin oleh para orang-orang yang memiliki keturunan antek penjajah. Yang tidak memiliki sifat pejuang. Yang tidak punya kepedulian atau kasih sayang pada umat. Malah mengkapitalisasi umat. Mengaku zuriat nabi, tapi malahan mencari keuntungan dari pengakuan itu. Bukan karena tanggung jawabnya untuk mendidik umat, tapi mencari keuntungan dari umat. Ini yang kami perhatinkan. Jadi hentikan kita bicara, oh tokoh agama itu harus keturunan kiai, harus keturunan ulama. Siapa yang bilang? Harus keturunan nabi, siapa yang bilang? Ini kan jadi lucu. Bisa aja nanti disuarakan. Oh itu dituduh-tuduh palsu. Terus tiba-tiba ini yang keturunan nabi yang asli. Terus bicara, pemimpin agama harus keturunan nabi. Ini kan nanti akan muncul dalam tanda kutip. Jangan-jangan kalian mau berebut. Nah itu kan tidak baik jadinya. Jadi sudahlah. Kalau bicara nasab dalam rangka membenarkan silsilah, oke. Meluluskan sejarah, oke. Tapi nasab tidak perlu dikait-kaitkan dengan rebutan jadi ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Jalana wa'iyakum min ahli lohir wa sahadha fi dini wa dunia wa lahir roh. Saya doakan semoga siapapun. Saya, kalian, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Sebangsa, setanah air, seagama. Allah jadikan orang-orang yang berbahagia di dunia, berbahagia juga di akhirat. Terlepas dari berbeda dalam banyak hal. Tetapi tetap jangan sampai ini membuat kita enggan untuk mendoakan sesama dengan doa yang baik. Amin. Allahumma amin. Saya menyimak potongan dari ceramahnya Tubagus Nurfadil. Di acara haulnya Mbah Sakarudin. Atau Mbah Semenji. Jadi keturunannya itu ada yang bernama Mbah Sakarudin. Di Pasuruan ya, tanggal 9 Juli kemarin. Ini potongan ceramahnya ada tiga poin. Dua poin saya setuju dan saya support. Satu poin saya sangat tidak setuju karena menurut saya itu sangat berbahaya. Sekarang kita bicara yang dua poin dulu yang saya setuju. Yang pertama ketika ada pernyataan, Jangan sampai keturunan antek penjajah menguasai bangsa ini. Saya kurang paham maksudnya ini menguasai masalah apa. Kalau dalam masalah menguasai menjadi pemerintahan, atau menjadi presiden, atau menjadi kepala daerah, atau apa, ya saya tentu tidak setuju. Kalau keturunan antek penjajah khawatirnya, nanti dia malah mentalitas dari leluhunya itu menurun ke dia, bahaya. Tetapi kalau pemimpin dalam keagamaan, saya tidak pernah mempersoalkan seseorang itu keturunan siapa untuk menjadi pemimpin dalam keagamaan selama punya kapasitas, selama tingkah lakunya baik. Kita pernah ingat ikrimah sahabat Nabi itu keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab ya. Tetapi menjadi ahli ilmu dan tentu menjadi petinggi di dalam agama di masa Rasulullah s.a.w. Rasulullah tidak pernah mempersoalkan siapa bapaknya. Bukan hanya antek Belanda ya, tapi musuh utama dakwah Rasulullah. Tetapi anaknya malah menjadi penyokong Rasulullah s.a.w. Jadi kalau dalam masalah agama, mau kamu keturunan siapapun, selama kamu itu kredibilitasnya baik, artinya perilakunya bagus, keilmuannya juga bagus, sah-sah saja. Kalau masalah pemimpin penguasa, tapi masa itu bagus begini, mau bicara tentang kepemimpinan itu ya. Ini kan jadinya rasa-rasanya seperti mau bicara politik, kalau begitu ya Allahualam. Tapi saya husnudun bukan itu mungkin ya. Makanya kalau masalah itu saya setuju, setuju tidak boleh antek-antek itu jadi pemimpin. Tapi kalau dalam masalah agama, boleh-boleh saja siapapun, keturunan siapapun ya. Apalagi yang kedua, keturunan antek-antek penjajah yang sudah tidak punya tanggung jawab kepada umat, sukanya mengkapitalisasi umat, sukanya dia ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tujuannya untuk dapat keuntungan materi, itu terkutuk sekali ya. Tidak layak menjadi pemimpin negara, apalagi menjadi pemimpin dalam agama. Karena jelas dengan perilaku seperti itu, berarti orang ini tidak bersih hatinya. Orang ini tidak layak untuk menjadi panutan. Etitudenya buruk, menjual nasab untuk keuntungan pribadi. Agar disokong orang, agar dihormati orang, agar orang senang berbagi kepada dia. Kalau mau banyak duit kerja, jangan jual nasab. Siapapun, mau keturunan Rasulullah, mau keturunan sahabat, mau keturunan siapapun, jangan jual-jual nasab ya. Tidak perlu diangkat-angkat. Apalagi juga mau memimpin masalah agama, terkutuk sekali. Gimana kita akan berharap kepada orang dengan mentalitas seperti itu. Orang memimpin dalam agama itu bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan perilaku, mengajarkan sikap, mengajarkan mentalitas. Kalau personalnya saja sudah seperti itu, tidak punya tanggung jawab, tidak mengasihi umat, mengaku-ngaku keturunan Nabi bukan atas nama tanggung jawab, tapi justru biar orang menghormati dia, biar kasih dia duit atau apa. Itu buang ke laut orang-orang seperti itu ya. Mau dia asli, mau dia palsu, sama saja ya. Tidak bicara asli, tidak bicara palsu. Kalau sudah, coba-coba menjual nasabnya untuk uang. Itu tidak perlu kita support, tidak perlu kita dukung ya. Kita singkirkan orang-orang seperti itu. Keturunan siapapun. Jadi dua poin ini saya setuju. Poin yang ketiga ini berbahaya sekali. Dan saya anggap poin ketiga ini bicara tentang kepemimpinan dalam agama. Kenapa? Karena disitu menyebut pribumi yang muslim. Yang kedua keturunan ulama atau keturunan kiai. Juga keturunan Rasulullah. Saya sangat terganggu ketika orang selalu bicara keturunan kiai, keturunan ulama. Kalau kapasitasnya dalam arti dia menjadi pemimpin dalam agama. Artinya menjadi pendakwah. Aturan dari mana harus keturunan kiai untuk menjadi pendakwah? Aturan dari mana harus keturunan ulama untuk menjadi pendakwah? Aturan dari mana harus keturunan Rasulullah untuk menjadi pendakwah? Tidak pernah ada pendasarannya seperti itu. Menjadi pendakwah itu orang yang punya untuk didakwahkan. Punya modal. Menguasai ilmu. Punya perilaku yang baik. Mu'amalahnya baik. Layak diikuti. Itu semua dicapai dengan proses Bilkas Bih. Bukan seperti Nasab yang tiba-tiba sudah jadi seperti itu. Jadi hentikan kita bicara oh, tokoh agama itu harus keturunan kiai, harus keturunan ulama. Siapa yang bilang? Harus keturunan Nabi. Siapa yang bilang? Ini kan jadi lucu. Bisa aja nanti disuarakan. Oh, itu dituduh-tuduh palsu. Terus tiba-tiba ini yang keturunan Nabi yang asli. Terus bicara. Pemimpin agama harus keturunan Nabi. Ini kan nanti akan muncul dalam tanda kutip. Jangan-jangan kalian mau berebut. Nah, itu kan tidak baik jadinya. Jadi sudahlah. Kalau bicara Nasab dalam rangka membenarkan silsilah, oke. Meluluskan sejarah, oke. Tapi Nasab tidak perlu dikait-kaitkan dengan rebutan jadi ketua. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan ini lebih layak menjadi pemimpin. Tidak ada urusan. Nah, kalau dalam masalah dakwah. Berilmu. Berdakwah. Tidak berilmu. Mingkem. Siapapun anda. Mau keturunan Nabi, mau keturunan siapa. Kalau tidak punya ilmu, jangan berdakwah. Merusak umat. Mau keturunan siapapun. Keturunan Abu Lahab. Kalau berilmu dan orangnya soleh, berdakwah. Itu aturan mainnya ya. Jadi orang berdakwah itu adalah dia berilmu. Ulama-ulama itu Oke, Imam Syafi'i masih diperhitungkan Nasabnya sebagai Kuroishi. Setidaknya masih bersambung ke Rasulullah di Abdu Manaf kalau tidak salah. Masih ada sambungannya dengan Rasulullah. Masih Jalut Ismail lah setidaknya. Imam Ahmad tidak ada sambung-sambungnya ke Rasulullah Nasabnya. Artinya Nasabnya ya biasa saja. Seperti kita. Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Itu ulama-ulama top yang diikuti manusia sepanjang masa tidak pernah ditanya mereka keturunan siapa. Ulama hadis. Kutubusitah. Tidak ada itu diagung-agungkan karena keturunannya. Tapi keilmuannya. Ulama akidah. Abu Hassan al-Ash'ari. Abu Mansur al-Maturidi. Tidak ada itu yang oh ini keturunan Rasulullah. Tidak ada begitu. Mereka dengan keilmuannya cemerlang menjadi rujukan umat. Bukan karena anaknya siapa. Masalah Nahu. Imam apa? Ulama Kufa. Ulama Basru. Imam Sibawaihi. Gurunya Khalil al-Faruhidi. Dalam disiplin-disiplin ilmu itu kapasitasnya yang diteritukan. Bukan anaknya siapa. Jadi hentikan berbicara pemimpin agama dari anaknya Kiai. Anaknya Ulama. Anaknya Habib. Mau anaknya Kiai. Mau anaknya Ulama. Mau anaknya Habib. Mau anaknya anak cucunya Nabi kalau tidak mengerti agama tidak boleh menjadi pendakwah karena merusak. Terkutuk sekali. Orang tidak mengerti agama itu bicara agama itu terkutuk. Itu ajaran syariat. Dilarang. Dan ini berlaku untuk siapapun. Tidak ada pengcualian. Oh karena anaknya Ulama walaupun tidak mengerti ya harus oh karena keturunan Kiai walaupun karena setelah dicari-cari silsilannya kok leluhurnya kok Kiai ke Ulama oh berarti berdakwah. Ngacok. Oh ini kok leluhurnya ternyata Rasulullah. Kok nyambung ke Abdul Qadri atau ke siapa. Lalu mau jadi pendakwah. Rusak agama ini. Rusak ya. Jadi kalau menelusuri nasab tujuannya untuk mengetahui silsilah oke. Meleruskan sejarah oke. Tapi kalau lalu merasa layak untuk menjadi pemimpin dalam agama ya lucu. Kalau tidak punya kapasitas. Jadi hentikan bicara masalah nasab untuk kaitannya dengan sebagai pendakwah. Tidak ada gunanya. Dan tidak penting. Siapapun Anda keturunan siapapun kalau memang layak berdakwah berdakwah. Artinya layak itu punya kapasitas keilmuan. Begitu ya. Allahumatina adisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.